Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B kali ini Pak B akan berbagi konten tentang masih seputar invitasi ya Bapak Ibu ya semuanya semoga dalam keadaan sehat Pak Ibu ya, bahagia semangat begitu untuk hal-hal kebaikan Pak Bisaankan janganlah terpengaruh hal-hal yang tidak baik dan hari ini banyak persoalan di media sosial adalah tentang judi online tentang pinjaman oleh dan sebagainya Pak Ibu menghindari itu sekuat tenaga, agar apa? agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena apa? karena sebetulnya kalau misalnya hutang itu hutang itu boleh enggak Pak Ibu? boleh, pada saat sangat sarurat misalnya tiba-tiba sakit itu kan enggak bermasalah tapi kalau misalnya untuk konsumsi atau konsumtif sifatnya untuk hura-hura untuk kesenangan kan mungkin tidak cocok pada saat ini begitu Bapak Ibu ya oke mari kita lanjutkan Pak Bia akan share tentang tip sukses investasi emas paling gampang itu saja tip sukses investasi emas Bapak Ibu jadi memiliki tujuan investasi jangka panjang ini penting Bapak Ibu yang salah satu adalah tipnya adalah memiliki tujuan investasi jangka panjang karena emas saya lagi saya berkali-kali mengatakan bahwa emas itu cocok untuk jangka panjang bukan untuk jangka pendek itu bukan kecuali Bapak Ibu bukan investasi tapi trading beli di harga murah jual di harga mahal beli lagi di harga murah jual di harga mahal itu kan ini bukan investasi Bapak Ibu itu bisnis mungkin yang perdagangan dan ilmunya tidak sembarangan orang bisa tapi alimentasi itu bisa yang penting punya dua yaitu punya uangnya dan punya waktu tambah kalau mau maksimal sabar jadi mengelola uangnya sudah ada sabar dan berteman dengan waktu yang kedua prioritaskan dana yang untuk investasi bukan sisa prioritaskan atau sisihkan di awal Bapak Ibu jangan apa namanya sisakan bahkan kita tidak bersisa kalau punya uang penghasilan mungkin tiap bulan di audit pribadi begitu ternyata habis kapan bisa mau ini jadi prioritaskan atau sisihkan di awal untuk investasi lanjut evaluasi keadaan atau kondisi keuangan kita evaluasi catat semua pengeluaran penghasilannya berapa dikurangi pengeluaran ternyata oh ternyata masih sisa berarti itu sebenarnya mampu karena seketika kita mampu paham take action kalau bahasa apa beli emas simpan lupakan tabung simpan lupakan sampai tujuan jangka panjangnya itu tercapai misal 5 tahun saya mau pak saya mau beli ini pak mau saya mau beli coupling saya mau beli property itu kan tujuan jangka panjangnya seperti itu sehingga bagus untuk kemudian di kemudian hari itu ada challenge yang oh saya harus punya ini saya punya cerita seperti ini sebelum saya umur segini saya sudah harus seperti ini nah itu contoh adalah evaluasi diri keuangan sehingga keuangannya semakin hari semakin meningkat semakin balance semakin apa namanya sisanya semakin banyak kebutuhannya semakin sedikit lalu penganjian semakin banyak nanti kan spread untuk investasi semakin banyak jadi contoh bapak ibu begini misalnya gaji pertama 5 juta kita bisa menjizikan 5% berarti kan 5 dari 5% berarti berapa 250 ribu misalnya terus nanti gajinya naik 10 juta kan akhirnya tetap 5% tapi jadi 500 ribu gaji lagi naik 15 ribu 15 juta terus seperti itu polusinya tetap tapi karena penghasilnya semakin banyak sehingga porsinya untuk investasi semakin banyak yang keempat disiplin menambah dana investasi disiplin seperti tadi disiplin itu bisa secara konsisten itu adalah prosentasenya jadi prosentasenya ketika gaji naik itu ya sebetulnya segitu saja tapi otomatis wangnya akan naik jadi tadinya yang 5 juta 5% cuma 250 ribu nanti jadi 100 juta jadi 500 ribu kalau jadi 50 ribu sebagainya terus menerus itu naik terus menerus bukan konsisten terus misalnya dengan gaji kenaikan berapapun tetap 150 ribu itu kan nanti berarti yang kebutuhan semakin banyak kan begitu itu perlu disiplin disiplin perlu lantian perlu ngerem perlu sabar terus yang selanjutnya adalah menjaga kaya hidup menjaga kaya hidup yang sederhana jangan banyak gaya dan gengsian jangan banyak gaya sekali lagi Pak saya katakan seperti hukum fisika gaya berbanding dengan tekanan semakin banyak gaya semakin banyak tekanan apalagi gayanya itu tidak disupport dengan keuangan yang memadai itu semakin menambah tekanan hidup kita terutama masalah finansial atau masalah keuangan yang saja adalah lalu empat tahap jadi kita kalau misalnya mau beli itu harus dipikir dulu misalnya mau beli apa-apa kalau kebutuhan beda kalau beli beras habis ya harus beli jangan dipikir selama 24 jam besok belinya bukan tapi kita ke pokok atau ke mall itu ada yang bagus saya perlu saya perlu pulang dulu nanti memang sampai 24 jam tidak bisa tidur masih memikirkan itu mungkin perlu dibelikan begitu tapi kalau kebutuhan pokok tidak seperti itu misalnya gas habis harus beli jangan terus misalnya nanti kapan enggak habis beli langsung bursanya beli tapi kalau keinginan barang-barang yang bukan sangat penting itu mungkin perlu di apa namanya pikir selanjutnya yang tadi adalah disiplin komitmen sampai investasi itu sukses sampai tujuannya tercapai itu beratnya itu komitmen jangka panjang kenapa emas itu sekali lagi adalah khusus untuk minim resiko tapi juga harus jangka panjang bagaimana Bapak Ibu semoga menginspirasi jangan lupa ya like share dan komen sehingga Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di medsos ini ya terinspirasi lakukan saja kecil gak apa-apa besar boleh mau secara apa namanya langsung besar oke kecil-kecil boleh makanya ada apa namanya kata-kata sedikit-sedikit menabung emas atau menabung emas sedikit-sedikit semoga bermanfaat semoga menginspirasi segera take action atau praktek nikmati prosesnya nanti nikmati hasilnya ketika tujuannya sudah terlewati dan tercapai silik-sidai bagi yang mau bertanya silahkan klik di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati